11 hari sudah operasi justisi digelar demi menegakkan kedisiplinan masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan. Hasilnya, petugas gabungan menindak 2.800.000 lebih pelanggar di seluruh Indonesia. Hal ini disampaikan Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Drikjen Polisi Awi Setiono siang tadi. Selama 18 hari operasi justisi digelar di seluruh wilayah kepolisian daerah di Indonesia, ada 2.833.000 penindakan dilakukan kepada para pelanggar protokol kesehatan. Tim Liputan CNN Indonesia, Albi Pratama dan Fadli Julian melaporkan, penindakan ini mulai dari teguran lisan, teguran tertulis pidana kurungan, penutupan tempat usaha, sanksi sosial, serta denda administrasi sebanyak 34.000 kali dengan total nilai denda mencapai 2,1 miliar rupiah. Selama 18 hari pelaksanaan operasi justisi, mulai tanggal 14 sampai dengan 1 Oktober 2020, tim gabungan operasi justisi telah melaksanakan penindakan sebanyak 2.833.042 kali. Dengan sanksi sebagai berikut, yang pertama, teguran lisan sebanyak 2.063.779 kali, dan teguran tertulis sebanyak 428.470 kali, kemudian yang kedua kurungan sebanyak 4 kasus, kemudian yang ketiga, denda administrasi sebanyak 34.200.